Hari Selasa itu memang dicanakan sebagai hari berkebaya nasional oleh Presiden Jokowi Dodo. Jadi kalau misalkan Anda hari Selasa itu hari ini ya? Iya hari ini ya? Yang kantoran ya? Kantoran ya, itu memang yang gak diwajibkan tapi dihimbau kalau misalkan memang ingin ikut program yang menasionalisme kita semuanya itu berkebaya. Oh, lagian kalau memahamnya buat para wanita memakai kebaya itu jadi tampak lebih anggun, cantik gitu loh Ryo. Dan bahkan juga kita pernah tahu ya ada yang viral di media sosial jadi ada salah satu maskapai penerbangan milik dari Indonesia itu yang memakaikan seragam prambungan itu pakai busaran dari Ana Alphanti. Oh, keren banget gitu ya. Nah kepan hari Ana Alphanti sempat mampir di kota Surabaya ini yang merupakan mampirnya dia yang ketiga atau empat kalinya di kota Surabaya dan ini juga merupakan kebetulan banget hari di mana Selasa waktu pas pembukaan acaranya Bunda Ana Alphanti bertepat dengan hari kebaya nasional. Hari kebaya nasional. Jadi itu semua yang datang pada acara itu memakai kebaya semua ya? Betul, betul, betul. Coba ini kita akan lihat ya seperti apa sih kira-kira informasi yang sudah kita rangkum bersama dengan tim dari Update Salon. Gaung gerakan berkebaya nasional terus menggema ke penjuru Nusantara dengan harapan kebaya kembali mendapat perhatian, simpati, dan digemari oleh perempuan Indonesia agar dipakai lagi menjadi busara nasional. Memang selama ini kebaya identik dengan busana untuk acara tertentu seperti menghadiri pernikahan, nisuda, atau peringatan hari kebangsaan. Namun bukan berarti kebaya tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Begitulah desainer kondang Ana Alphanti memboyang kebaya dalam acara pasar tiba yang dihala di Surabaya. Ana Alphanti ingin mendukung kampanye nasional pemerintah gerakan berkebaya nasional sekaligus menyapa perempuan-perempuan hebat di Surabaya agar berkebaya. Pada kesempatan sama, diadakan pula penggelaran busana kebaya yang menampilkan sejumlah kombinasi dalam mengenakan kebaya. Yang menarik ada juga trang show yang diikuti oleh petugas perempuan support PP Surabaya. Setiap kali 26 kali pasang sidang, selalu 26 kali konsen. Dan ini kan berpindah-pindah dari setiap kota ke kota yang lain. Dan dilakukan setiap bulan, setiap tahun sekali. Jadi bisa dibayangkan seperti main simbus. Satu tempat, selesai tempat lain menantikan. Dan konsep yang kali ini di tunjungan pasang merupakan sebuah harapan yang sama untuk tujuan pemerintah yang sama adalah mensosialisasikan Indonesia berkebaya. Jadi berkebaya itu tidak harus menggunakan bukat, menggunakan support, menggunakan bahan-bahan dasar yang selama ini familiar. Tetapi berkebaya itu sekarang lebih bebas. Bisa pakai kartun, bisa menggunakan kain sutra, bisa menggunakan bahan-bahan yang nyaman karena dipakai untuk tujuan ready to wear sehari-hari. Jadi pemerintah menggagangkan selasa berkebaya. Dan saya mendukung untuk event kali ini untuk mensosialisasikan di sebuah harapan pemerintah untuk kita lebih mencintai juga ya, melalui kebanyakan Indonesia. Kali ini di sini kami bekerjasama dengan dama perhili dan dama wanita. Nah di dalam dama wanita itu banyak kuncur. Salah satunya adalah Satwa PP. Nah Satwa PP ini kan memang satu karakter wanita di mana memang memiliki kesan yang keras, kesan yang kaku, tetapi saya akan coba makeover. Supaya bahwa mereka itu tidak selalu seperti yang mereka lakukan ketika di lapangan. Bagaimanapun perempuan adalah quadrat mandi. quadratnya adalah sebagai seorang wanita yang memiliki satu kelembutan. Dan Satwa PP nanti menjadi sebuah acara yang sangat-sangat menjadikan kita lebih percaya bahwa sebetulnya perempuan profesi apapun adalah anjur. Ya, selalu ini BD Ana Jorokowi, beliau memberikan contoh tenaga bahwa menjadi perempuan itu bukan karena masalah satunya, tapi bagaimana karakter kita, perempuan dan perempuan itu ketika kita menggunakan kebanyakan, itu sebenarnya kita sudah mencerminkan bahwa ini loh Indonesia. Kayak gini loh Indonesia. Kalau momen Indonesia yang telah kita berkembang, di dalam kerja, sehari-hari yang diserasa, kita melihat bahwa wanita yang Indonesia berkembang dengan masing-masing karakter. Saya berkembang dengan skor, dengan kulit hitam. Itu karakter saya. Dari kancikan yang depannya, karena memang modelnya seperti otter atau seperti kardigan. Ada yang dititup sendiri seperti karting, ada yang menggunakan kain, ada yang pakai celana panjang. Jadi kebebasan dalam berkreasi tetapi tanpa meninggalkan akar budaya balisan. Itu yang kita inginkan dari setiap bulan. Boleh pakai sepatut cats. Mami juga pakai sepatut cats. Dan kami bersama-sama mengatakan bahwa kami ini bukan orang yang bergaya karena orang Faisal. Tetapi kami ingin membuat Indonesia itu memiliki karakter contoh-contoh perempuan inspiratif yang tidak harus selalu tampil dengan segala kemewahannya. Tetapi saya berharap memiliki karakter yang bisa dicontoh karena kesahajaan. Kebersahajaannya. Jadi bersahaja itu bukan karena pakainya apa, tapi karakternya. Secara pribadi kami mengenal beliau jauh sempur dari seorang presiden-presiden. Kami bersama-sama di seluruh dunia. Jadi kami banyak berbincang tentang pendaya tentang perempuan. Dan beliau tidak terlalu banyak berbicara tetapi beliau menunjukkan sebuah contoh untuk memiliki kita semua bisa lihat. Mau contoh yang mana? Hidup di Indonesia itu kan penuh contoh. Mau contoh yang mana? Kalau mau mencontoh perempuan, bisa ajak, maaf, angkupun. Tidak banyak berbicara, tetapi di rumah maaf. Kita ingat cara penampilan beliau. Akhirnya jajarannya akan berubah semua. Jadi juga memberikan satu virus untuk perubahan karakter perempuan Indonesia. Selain itu, pada pelaksanaan Pasar Tiban, Avanti Foundation menyumbang 1.500 popo dewasa melalui Dharma Pertiwi daerah Jawa Timur, Fatma Foundation, dan Dharma Wanita Persatuan Kota Surawaya. Terima kasih telah menonton!